Halo penonton Aurora News, hari ini kita bertemu lagi di Cakap Medan kita pada hari ini. Dan hari ini kita masih bersama saya Dini Batubara dan Ken Norton Hutasoid. Apa kabar Ken? Baik, gimana kabar? Baik juga. Bahasa apa kita ini? Ya, ada banyak hal yang menarik ya. Ya, mungkin juga ada soal, kalau hari ini ya, soal dukungan terhadap Pilkada ya. Anies Baswedan nampaknya sudah bakal maju untuk Pilkup Jakarta. Karena sudah mencukupi dukungannya ya. Karena ada dukungan PKS dan Nasdem. Tapi masih menunggu itu dukungan dari PDI Perjuangan. Nah, tadi pagi ada statement dari salah satu ketua DPP ya, bidang ideologi dan kaderisasi, Jarod Saiful Hidayat itu terkait dengan dukungan untuk Anies Baswedan. Mereka belum memutuskan. Ya, itu sekarang perkembangan terbaru. Jadi ada kemungkinan PDI Perjuangan pun bakal mendukung Anies? Ya, peluang-peluang itu sangat ya, sangat mungkin. Karena kalau dia maju sendiri juga kan figur yang akan diangkat kan, kalau yang berendah kan Ahok. Tapi elektabilitasnya kan jauh di bawah Anies gitu. Nah, Anies Baswedan yang sekarang, apa namanya, ya di atas angin lah ya, yang Surpay membuktikan dia paling tinggi. Di atas 30% itu beberapa Surpay menyebutkan. Sementara Ahok itu kurang lebih 20%. Ada range-nya lah ya, ada yang 37% gitu ya, untuk elektabilitas Anies Baswedan. Halo? Ya, halo. Ya, memang kalau kita amati sekarang, tadinya kan Kaesang itu kan mau maju. Kaesang pengarut Putra Presiden Jokowi mau maju di Pilkada Jakarta. Nah, ternyata berdasarkan survei-survei yang ada ya, elektabilitas Kaesang itu justru lebih tinggi di Jawa Tengah. Jadi ada kemungkinan dia akan fokus ke Jawa Tengah. Karena itu kan... Kalau aku ngeliatnya, aku tengok itu akal-akalannya indikator aja itu kalau aku tengok itu. Iya, karena mereka lihat di Jakarta nggak mungkin lagi ngelawan Anies. Nah, lembaga-lembaga survei, bikin survei yang menunjukkan Kaesang tinggi di Jawa Tengah. Kalau betul-betul nggak tinggi juga dia di Jawa Tengah itu. Jadi itu semacam alasan untuk bisa memindahkan Kaesang ke Jawa Tengah. Biar ada alasan untuk memindahkan Kaesang ke Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah kalah lah dia dari wakil gubernur yang sekarang itu. Memang, tapi itulah menurut survei itu kan katanya kan karena dia keluarga politik ya. Tidak terlepas dari kemaru Presiden Jokowi ya. Surveinya itu yang patut dipertanyakan. Sama dengan waktu mereka mencoba elektabilitasnya Gibran di Jakarta. Ya kan, bilang karena rajin surat-surat Jumat katanya. Apa? Nggak ada hubungannya di surat-surat Jumat dengan ini. Kalau masalah surat Jumat, semua orang pun surat Jumat. Yang nyanya aku tengok, karena mereka ini bingung motorok di mana ini. Motorok di Jakarta, susah ngalahkan Anies. Motorok di mana lagi. Yang paling mungkin dia di Jawa Tengah. Karena di sana daerahnya mereka. Nah, cuman masalah Jawa Tengah itu kan juga sarangnya PDIP kan. Sekarang mereka itu sudah bisa sama PDIP. Itu makanya pertarungannya di sana nanti akan tajam lah ya. Antara PDIP dengan kelompok. Katakanlah misalnya siapapun yang didukung Presiden Jokowi gitu kan. Apalagi nanti pada saat Pilkada ini kan November 2024. Jadi Jokowi kan tidak lagi menjawab sebagai Presiden. Tapi kalau maju ya, kakaknya Kaisang, Gibran Raka Bumi Ngeraka kan dia ini. Wapres gitu kan. Nah, itu juga masih ada kaitan-kaitan lah nanti kan. Penggunaan kekuasaan dan segala macam. Ya, ya begitulah. Memang juga disetting itu begitu, biar lanjut. Ya, memang. Karena memang kalau nanti Jokowi sudah tidak jadi Presiden, akan susah ini untuk Kaisang dan sebagainya. Cuman karena nanti ada yang melanjutkan, anaknya jadi Wapres, ya masih bisa lah. Artinya pengaruhnya itu masih ada lah nanti. Iya, benar sekali. Ya, saya kira itu memang. Ini kan Pilkada ini untuk pemilihan gubernur kan ada 38 nanti. Ada 4 provinsi baru ya di Papua ya. Ada Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Tapi dari 38 provinsi ini, Pilkupnya kan yang banyak disolotin DKI. Sekarang di KJ ya, daerah khusus Jakarta. Daerah-daerah lain itu seperti kurang sosialisasi atau kurang jadi perhatian. Di Banten sampai sekarang baru satu calonnya kalau nggak salah? Ya, itu Andrasoni di Miati ya. Di Miati Nata Kusuman. Kabar-kabarnya Airin besok mungkin baru diumumkan. Kabar-kabarnya Golkar dan PDIP gabung. Nah, berarti kan nanti kan koalisi Indonesia Maju ini berarti sudah nggak lagi formula Pilpres ya kan? Kalau formula Pilpres kan ada PAN, ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat. Nah sekarang kan sudah beda jalan mereka, beda koalisi. Kemungkinan juga di Jakarta bisa beda koalisi juga. Nggak sama dengan Pilpres. Karena PAN juga bilang mereka mau mendukung Anis asal wakilnya dari PAN. Nah, itu pula. Karena kan dia selalu dorong kan. Nah, si PAN ini kan oke, Kaisang. Tapi wakilnya putrinya. Joki Pilihasaan itu kan. Begitu juga. Nanti Anis mau juga. Tapi wakilnya putrinya. Nah, gitu ya. Kader PAN. Bahasanya Kader PAN. Ya, itu kan kalau di politik memang seperti itu kan. Karena tujuan politik oleh kekuasaan, ya apapun nggak harus-harus koalisi-koalisi di Pilpres itu. Ya, ini makanya lebih cair lagi ini. Karena kan sangat mungkin juga ada tiga pasangan calon gitu kan. Nah, kalau sekarang kan formulanya memang kan kalau DKI Jakarta ini atau DKJ lah ya. Daerah khusus Jakarta ini. PKS udah langsung nyatakan Anis Sohibul Iman gitu kan. Nah, ini juga jadi tantangan. PKB mau nggak? Kan dia kalau punya kader atau calon wakil. Kalau dia kadernya PKB, mungkin PKB mau gitu ya. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya PDI perjuangan dengan PKB juga bisa mengusungkan. Jadi bisa, kemungkinan bisa juga tiga poros. Tapi masalahnya dari Koalisi Indonesia Maju sekarang, ketika berdasarkan survei, menurut politisi-politisi Golkar itu kan, kan mereka melihat, oh semakin kesini nih Ridwan Kamil ternyata nggak menjanjikan elektabilitasnya untuk Jakarta. Karena itu mau dikembalikan dia ke Jawa Barat gitu kan. Mau dimajukan di Jawa Barat gitu kan. Nah, artinya untuk posisi sekarang ini kan, berarti kan ada Anis Baswedan kalau maju. Nah, sekarang PKB dengan PDP usung siapa? Kalau usung Ahok, berarti baru dua pasangan calon. Dari Kim, siapa dari Kim? Belum kita lihat nih. Kalau Yusuf Hamka ini kan dia diplot untuk calon wakil gitu kan, bukan untuk Jakarta 1. Kalau di Sumut gimana? Ya, Sumut ini sepertinya dua pasangan calon aja ya, karena kan tujuh partai politik yang punya DPRD di Sumut itu kan sudah mendukung Bobina Setion kan. Ini menantunya Presiden Joko Widodo kan. Nah, tinggal sekarang di sana itu kan yang punya kursi DPRD, ya tinggal sekarang PKS, PDIP, dan Perindo. Nah, berarti kan kalau mereka ini mengusung, berarti akan ada dua pasangan calon. Kita nggak tahu siapa yang akan diusung oleh PKS dan PDIP ini. Nama yang muncul itu Gubernur Pirodi sebelumnya katanya. Sekarang kan posisinya penjabat ya di sana. Jadi dia bukan incumbent sebenarnya, karena sudah berakhir masa jabatannya. ada Edy Rahmayadi itu. Tapi kita nggak tahu nanti apakah betul-betul ini bisa perekat parpol PKS dengan PDIP Perjuangan. Di dalam lain ada nggak? Kabar-kabar yang lawan kotak kosong. Nah, ya kalau sampai sekarang sih belum ya, karena kan belum pendaptaran kan. Artinya kan memang belum ada nanti. Kan pendaptaran baru mulai Agustus kan. Dan penitapan calon nanti kan baru tanggal 20-an September. Jadi masih ada waktu gitu. Nanti pada saat pendaptaran, kalau misalnya pendaptaran sudah dimulai, dan ternyata hanya satu pasangan calon atau pasangan tunggal, akan diperpanjang pendaptarannya kan. ada aturan mainnya gitu ya, tahapannya. Tapi kalau misalnya setelah diperpanjang juga, nggak ada pasangan calon, nah itu berpotensi atau bisa dilaksanakan dengan pasangan calon tunggal. Atau sering juga kita kenal dengan lawan kotak kosong. Nah, ini juga berpotensi juga sih. Sumut ini berpotensi juga lawan kotak kosong. Kalau misalnya PDIP dan PKS tidak deal gitu ya, untuk mengusung pasangan calon. Nah, balik lagi ke awal tadi. Kalau menurutmu, KS Sang itu maju itu? Atau gimana? Nah, sepertinya memang maju ini ya. Kalau perkiraanku ya, perkiraanku maju. Pertama, karena sudah ada ini ya, sudah tanda-tanda indikasi bahwa memang ada semangat dan ada tindakan-tindakan untuk mendorong dia maju ya. Saya salah satunya kan adanya putusan Mahkamah Agung yang memutuskan soal penghitungan usia ya. Yang tadinya kan usia 30 tahun untuk Cagup dan Cawagup itu dihitung sejak didaptar sebagai calon. Sekarang berubah sejak dilantik. Kalau sejak didaptar, KS Sang ini kan nggak memenuhi syarat untuk 30 tahun gitu ya. Tapi karena berubah putusan Mahkamah Agung, itu judicial review atau uji materi peraturan KPU, PKPU terhadap Undang-Undang 7 2017, akhirnya kan berubah tuh. Dihitungnya nanti setelah dilantik. Akhirnya KS Sang itu memenuhi syarat gitu. Nah ini kan tanda-tanda nih. Berarti kan ada semangat, ada kemungkinan all out lah untuk mendorong KS Sang itu untuk calon gubernur atau setidaknya calon gubernur. Karena kalau nggak diam aja, sayang itu peraturan diubah ya. Artinya kan sudah melakukan apa ya? Kalau kita bilang, kata-kata harusnya mungkin investasi lah ya. Sudah investasi ya. Ya udah dibuka jalannya, tapi nggak dimanfaat kan sayang. Iya, udah dibuka jalan. Waktu itu mereka itu pengen KS Sang itu di Jakarta. Cuman pas sederhana mereka lihat-lihat survei tidak memungkinkan, nah ini sekarang di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada nggak partai yang mau mencalonkan? Kalau yang mencalonkan, pasti banyak lah kalau namanya KS Sang kan. Artinya memang saya dengar juga partai Nasdem juga kalau KS Sang diusung di Jawa Tengah, kemungkinan juga, kemungkinan ya, kemungkinan dia akan mendukung juga. Begitu juga PAN ya. PAN itu kan bolak-balik juga menyatakan akan mendukung KS Sang. Dan dia udah berkali-kali dan pernah mengatakan bahwa membicarakannya dengan Pak Presiden Jokowi, bahwa oh ini calon cedorong. apa sebenarnya yang menarik dari KS Sang ini? Kan nanti udah nggak persedia dayanya. Wah itu pasti ya. Kan gini ya, makanya ada istilah modal sosial itu ya. Modal sosial itu sebenarnya tidak semua orang punya ya. Tidak semua orang miliki. Jadi kalau kata Burdu itu, modal sosial itulah yang membuat nilai lebih dari seseorang. Nah maksudnya disini gini, ada banyak anak muda, ada banyak orang yang pengusaha, ada banyak orang yang populer, tapi hanya sedikit orang anak presiden. Jadi modal sosialnya anak presiden ini. Ya sekarang, sekarang ini anak presiden. Tapi kan nanti pas pilkarannya nggak lagi. Ya. Tetapi, katakanlah misalnya keluarga politik, kalau dibilang tra lah ya, tra Jokowi ini kan masih gitu ya. Artinya walaupun dia sudah selesai masa jabatannya, toh putranya juga jadi wakil presiden. Dan KS Sang juga, selain putra dari presiden, dia juga saudara kandung dari wakil presiden. Nah ini juga modal sosial. Ya, dia punya modal sosial. Cuman yang perlu dipertanyakan, yang pengen dia jadi gubernur ini, Jokowi-nya, atau memang partai-partai pendukungnya ini? Ya. Kalau, ini kan bisa, ini, bisa sambung-menyambung, atau kayak bersambut gitu kan. Ya kemungkinan juga lah kan. Tapi kan kalau presiden Jokowi-nya ditanya kan, mereka kan sudah besar-besar, mereka bisa menentukan sikap sendiri gitu kan. Selalu gitu jawabannya. Tapi kalau hal ini, ya orang tua kan mendukung. Nah itu pertama. Yang kedua, partai politik ini, kemungkinan mereka akan, akan mendukung, karena mereka, ada, ada, ini ya, keterikatan. Keterikatan. Walaupun nanti misalnya, oh, dia bukan presiden lagi. Tapi setidak aja kan, kekuasaan itu masih ada ya. Artinya, ada putranya sebagai wakil presiden, atau selama ini mereka, ada komunikasi yang intens, tapi, ya itu bisa jadi ya. Bisa jadi terjadi pergeseran gitu. Ya, artinya kalau aku sih ngeliatnya, kalau, kalau benar lah nanti misalnya, Kaisang ini jadi cagup misalnya, kalau aku ngeliatnya ini, kegagalan partai politik, untuk, membentuk kader mereka, untuk menjadi, pemimpin yang bisa dicalonkan di, daerah, mau itu di Jawa Tengah, mau itu di DKI gitu. Masa, masa mereka mau mencalonkan, ketua partai, yang partainya enggak loros kesenayan gitu loh. Nah, itu lah. Apalagi ini kan, ketua partai politik ya. Memang kalau kita bilang, kegagalan untuk mengkadir sasi, ya, kawan ini juga kan, orang partai politik, ketua umum partai, solidaritas Indonesia. Memang, kondisinya memang seperti itu. Seperti Anies Baswedan, juga bukan orang partai, yang pemilu lalu, pilpres jadi capres. Artinya ini, saya sih positif aja melihat, maksudnya gini, bahwa, masyarakat kita ini, walaupun tidak bergabung dalam partai politik, sejauh dia, memang betul-betul, mengabdikan dirinya kepada masyarakat, kepada halayak luas, ya, dan elektabilitasnya tinggi, dia pasti dilirik oleh partai politik gitu. Itu kan salah satu hal yang positif. Daripada misalnya, banyak toko yang, katakanlah dari persiurangan, atau independen ini, berkualitas, tapi, parpol tidak mempertimbangkan, tetap aja mereka dukung kadernya, walaupun, nggak sebagus yang independen, nah ini jadi problem juga sih. Kalau saya melihatnya, ini bukan pilihan masyarakat, ini pilihan partai, partai di sini, ya gini, masyarakat mau bilang apa gitu. Ada pun misalnya, tokoh yang diinginkan masyarakat, kalau partai tidak mencalonkan, nggak mau menjadi calon juga. Ya artinya, artinya partai-partai sekarang ini pragmatis semua. Secara umum memang seperti itu, walaupun ada ruang calon independen, untuk maju persiurangan, tapi kan kosnya begitu besar ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang di demokrasi itu, negara-negara demokrasi, efek elektoral dari ayah misalnya, atau orang tua, atau trah itu, itu berpengaruh kepada keturunannya. Itu memang di Amerika juga kan, misalnya, waktu, apa namanya, katakanlah misalnya Hillary Clinton, ya karena adanya, misalnya Bill Clinton gitu kan. Nah, ini juga karena Jokowi ini masih banyak yang menyukai, jadi yang berbau-bau Jokowi ini, ya dianggap masih disukai masyarakat gitu kan. Akhirnya, ya udahlah, bikin bargaining, atau bikin suatu apa namanya, suatu koalisi di parpol-parpol ini, bagaimana supaya menang. Karena pikirannya untuk menang, elektoral saja pikirannya gitu. Kadang-kadang mereka tidak mempertimbangkan kualitas gitu. Tapi, mana ini yang diterima? Itu pembendaran di, pada saat sekarang aja itu, dulu juga Megawati gak paksain juga si Puan buat pilkada dan sebagainya. Sekarang aja itu. Kalau sekarang kan memang semuanya, anaknya, menantunya, ininya segala macam gitu. Dan, partai-partai pun, apa namanya itu, mengiakan, kita gak tahu apa deal-deal di belakang yang sebelumnya kan. Nah, itulah. Semuanya kalau menurutku, baik lembaga survei, baik itu partai-partai, nah, semuanya satu suara semua. Jadi, seolah-olah, seolah-olah gak ada, gak ada yang salah dengan pencalonannya Gibran, dengan pencalonannya Kaisang, dan sebagainya. Nah, sebenarnya, kalau kita amati ya, memang, praktik-praktik sekarang itu, ya, praktik-praktik yang mengarah ke dinasti politik, atau keluarga politik, yang kalau kita, katakanlah misalnya, dari sisi, apa namanya, KKN, nepotisme-nya itu loh. Kan di situ ada unsur itu gitu kan. Sebenarnya ini, mengarah ke, ya, defisit demokrasi, atau kemunduran demokrasi kita, intinya tidak memperhatikan, atau tidak mempertimbangkan, kualifikasi, yaitu kualitas dari seorang figur, yang menjadi pemimpin. Rekrutmen politik, oleh partai politik itu, ya, saya sepakat bahwa, tadi itu mandek gitu ya. Tapi, dengan berbagai argumentasi, mereka sebutkan bahwa, oh ini, disukai masyarakat, dan segala macam, berdasarkan elektabilitas, dan segala macam. Ya, soal akurasi dan validitasnya ini, ya, publik kan bisa mempertanyakan. Ya, makanya, biasanya kan, partai-partai itu, biasanya, mencalonkan seseorang itu, berdasarkan survei. Nah, surveinya ini, yang perlu kita pertanyakan, benar nggak itu? Tangan-tangan hanya dibuat, untuk, alasan aja, biar seseorang itu dianggap, sudah punya elektabilitas, sudah punya ini, gitu. Nah, kalau aku sih melihatnya, masyarakat, yang seharusnya, bisa, menentukan sendiri, pilihannya, gitu. Jadi, jangan, jangan, apapun yang disodorkan oleh partai, jangan semuanya, dimuluskan oleh masyarakat. harusnya, masyarakat bisa jadi, hakim, yang baik, untuk, memilih, pemimpin yang, baik buat mereka, gitu. Iya, saya sependapat itu, karena memang, pada akhirnya kan, diserahkan kepada masyarakat, dan mereka-mereka yang, memuluskan, apa namanya, keluarga politik, atau dinasti politik ini kan, selalu kan, alasannya gitu. Nah toh nanti kan, masyarakat yang milih, alasannya itu juga, gitu kan. Nah inilah problem besar kita. Jujur aja lah misalnya, apalah, menurut bukehebatannya Kaisang, makanya harus, dia jadi calon gubernur, Jawa Tengah misalnya. Ya, kan yang tahunya kan, selama ini dia kan, tukang apa? Mertaba, Mertaba atau pisang goreng, atau apa? Mana Mertabaknya itu? Masa Rangka. Yang kedua, yang kedua, dalam waktu singkat, jadi ketua umum PSI, yang ketiga, ya partai yang dipimpinkan, belum masih parlimen. Dalam waktu singkat, menjadi ketua umum PSI, bukan prestasi menurut aku itu. Bukan karena-karena dia, bisa jadi ketua umum PSI, hanya dengan, dua hari setelah jadi anggota, dianggap prestasi. Mertaba, gak prestasi itu. Ya, itulah kelemahan dan kelebihan, yang mungkin prestasinya itu, dianggap juga, kelemahan itu, dianggap juga prestasi. Kan dia sendiri yang bilang, ini privilege katanya. Ya, makanya sekarang, jadi bukan prestasi ya. Satu-satunya yang membuat dia bisa, hanya karena dia anak presiden, udah gitu aja. Bukan, bukan karena dia ketua PSI, bukan karena dia, hewat dalam berbisnis, bukan. Karena dia anak presiden. setelah Oktober nanti, Jokowi lengser, apa masih, sekuat itu, dukungan orang, ke Jokowi dan ke anak-anaknya? Ada orang bilang, ya nanti jadi adik presiden lah, gitu kan. Adik-adik wakil presiden, ya kan. Ya, makanya kita pun sudah mulai, sudah mulai jalan-jalan di Jawa Tengah kan, untuk memperkenalkan adiknya ini. Ya, ya itulah sekarang kan. Nah, jadi, apa ya, kalau kita bilang, ya sebenarnya masyarakat jangan naif juga ya, ketika juga misalnya Parti Politik, melakukan hal seperti itu, ya kita tidak bisa lah hanya nerima-nerima gitu aja, gitu kan. Ya, makanya kan, kasihan kita melihat masyarakat ini, karena Parti Politik selalu beralasan, ini maunya masyarakat, gitu. Nah, sementara, masyarakat kan belum tentu, maunya mereka yang seperti itu. Kadang-kadang, hanya karena bansos, hanya karena dapat serangan pajar, dan sebagainya, berubah pilihan mereka. Ya, ya memang kondisi seperti itulah sekarang, yang membuat kita mengalami kemunduran kan. Dan ini sebenarnya praktik ini terjadi di banyak daerah ya. Pernah juga ada surplai dinasti politik itu, oh banyak, di banyak daerah, bukan hanya, apa namanya, bukan hanya di, di keluarga Jokowi ini ya, tapi yang paling, yang paling apa menjadi sorotan menurut saya, karena ini menyangkut ya, ada presiden, dan baru kali ini kan, di level presiden, wakil presiden gitu. Ya, inilah salah satu, kalau menurut saya ya, salah satu dampak negatif dari demokrasi kita yang, one man, one vote itu, yang satu orang, satu suara itu. Ini dampak, dampak negatifnya kalau menurut saya. Karena kalau di, kalau di, kalau suara terbanyak, itu memang, yang akan menang itu ya yang tadi, yang punya, yang punya uang, dan yang punya masa. dan itu di mereka semua, yang punya masa. Mau nggak mau itu, jadi orang-orang pintar, kayak Pak Ken, kayak kawan-kawan lain yang pintar-pintar ya, terkukung di kampus-kampus gitu. Memang begitu. Memang seperti itu ininya. Kalau zaman dulu kan karena, karena dipilih oleh penguasa, jadi dia bisa menentukan, yang orang yang paling pintar di bidangnya, itulah yang dinaikkan gitu kan. Orang yang pintar di pemerintahan, naik jadi gubernur. Orang yang pintar di ekonomi, jadi menteri ekonomi gitu. Kalau zaman, kalau, kalau itu dipilih. Tapi kalau, kalau lewat, pilkara langsung, dan itu suara terbanyak, yaudah, itu, yang akan menang itu, yang punya uang, sama yang punya masa. Nah yang punya uang siapa? Yang punya uang orang kaya, pengusaha. Yang punya masa, ya tokoh-tokoh lah, bisa tokoh. Bisa tokoh yang baik, bisa tokoh yang jahat, bisa ustad, bisa preman, bisa artis kan, kalau yang punya masa. Iya. Ya, jadi itulah memang ada dilema ya. Ada plus minus juga berdemokrasi ini. Tapi ya sampai sekarang katanya demokrasi masih pilihan terbaik ya, ya dengan segala kekurangan ya. Intinya sih, lebih baik lagi kalau masyarakat aktif lah. Aktif, mengawasin, aktif, menentukan pilihannya, dan ya kemarin juga kalau kita lihat kan di Pilpres itu, di Pilek ya, hasilnya masih begitu lah. Makanya, seendainya lah misalnya, Bobi Nasution menang jadi gubernur Sumut. Apa iya? Itu pilihannya orang Sumut gitu kan? Iya kan? Iya. Seandainya misalnya Kaisang, jadi gubernur Jawa Tengah, apa iya? Itu pilihan mayoritas orang Jawa Tengah. Ya pasti ada ini kan, ada unsur-unsur tadi, pengaruh tadi kan? Ya pengaruh, ya efek Jokowi, Jokowi efek yang sering-sering disebut, tapi kan Jokowi efek ini juga kan ada kaitannya dengan ya mungkin, mungkin ya, bagaimana orang tergerak sendiri atau digerakkan kan gitu kan? Bisa juga kan gitu kan? Digerakkan untuk memenangkan, bergerak sendiri, karena suka misalnya ke, ya keluarga ini, bergerak sendiri, atau digerakkan juga, dengan apa, dengan sumber daya. Nah itu yang sebenarnya, akhirnya kan demokrasi itu tidak sehat. ya pasti mereka akan, yang mendukung, karena udah dapat bagian semua, udah dapat, udah bagi-bagi jabatan kan? Udah, udah dibagi-bagi jabatan itu. Apa, dicopor jabatannya. Pasti all out lah, mereka mendukungnya. UMP ini yang baru-baru ini udah, udah, ada beberapa jabatan yang dibagi-bagi kan? Dan, dan itulah sebenarnya tugas, masyarakat dan, ya, semuanya sih melaporkan, kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran, yang, walaupun sebenarnya, banyak yang dilaporkan, kayak penyelenggara Pemilu, ke pengawas Pemilu, kan, tidak banyak juga yang tidak lanjutin, misalnya ya. Nah ini kan problem besar ini. Oke lah, udah mau setengah jam kayaknya ini ya? Iya. Udah cocok lah itu. Tapi terlalu serius ya omongan kita itu. Aku pikir tadi, soal BPJS, topiknya. Oh BPJS? Aku udah ngapal-ngapal, udah, udah apa namanya itu, udah riset-riset BPJS. Yang 34 miliar, tiktif itu? Iya, itu kan dua, di sumur itu rumah sakitnya itu. Iya, satu di Jawa Tengah kan? Nah mungkin kapal-kapal lah kita bahas itu, yang BPJS itu. Bisa, besok bisa kita bahas, 100 menit ya kan? Untuk yang hari ini, kita cukupkan dulu sampai disini. Iya. Oke, oke. Yang penting ini dulu kan, dimainkan dulu. Karena itu kan kaitan kemarin, karena dukungan-dukungan itu kan. Masih menarik sih itu ininya. Tapi, mungkin nama Aniesnya itu kan. Iya. Anies makin kuat di Jakarta, kok ini, apalagi kaya sang hengkang kejatung gitu. Ya, makanya ini besok, atau Senin, mungkin ini akan lebih ramai lagi nih, soal Belkada ini. Karena, sudah menjelang penutupan masa penaptaran kan. Nanti kalau ada penutupan, baru lagi kita bahas lagi nanti ya. Siap, oke. hari ini kita cukup sampai disini dulu. Oke. Kami undur diri, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.